Assalamualaikum, hai semuanya kembali lagi di youtube channel Misha Ardani Pada video kali ini aku akan membagikan resep jajanan ataupun cemilan enak Tentunya ini gampang banget dibuat, yaitu kita akan buat bola mie keribu Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti video kita sampai selesai ya Langsung aja kita keubahan dan prosesnya, disini aku sudah ada satu batang daun bawang Ini sebelumnya sudah kita coci ya teman-teman Dan disini aku akan gunakan daun bawangnya aja, lalu ini akan kita iris-iris kecil Lalu disini kita sudah ada 3 siung bawang merah dan juga 2 siung bawang putih Untuk bawang merahnya ini akan kita iris-iris tipis Dan untuk bawang putihnya ini akan kita cincang halus ya teman-teman Kalau teman-teman mau pedas, teman-teman boleh tambahkan cabai rawit secukupnya Kalau disini aku nggak pakai cabai rawit ya teman-teman, karena ini dimakan buat anak-anak Kemudian disini aku sudah ada 7 buah tahu putih Lalu tahunya ini akan kita hancurkan sampai halus Untuk menghaluskannya disini aku hanya cukup menggunakan sender garpu ya teman-teman Karena tahu itu kan gampang banget hancurnya Jadi nggak perlu pakai tenaga, cukup ditekan-tekan aja ini sudah halus Nah kalau sudah halus langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman Lalu aku akan masukkan 5 sendok makan tepung terigu Lalu kita masukkan juga hitusan daun bawangnya, bawang merah dan juga bawang putihnya Kemudian kita akan tambahkan 1 butir telur ayam utuh Dan kita masukkan juga 1 bungkus kaldu ayam bubuk Lalu kita masukkan setengah sendok teh lada ataupun merica bubuk Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata ya teman-teman Ini aduknya pelan-pelan aja ya teman-teman Yang penting semua bahannya tercampur merata Kalau sudah selesai langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian untuk olesan mie kribunya Kita disini sudah siapkan mie kering Disini saya menggunakan merek Tania Nah untuk mie merek ini ada 3 lembar ya teman-teman Jadi aku akan gunakan 2 lembar terlebih dahulu Supaya tidak terlalu banyak ataupun tersisa Tapi nanti kalau kurang kita boleh tambahkan mie nya lagi Langsung aja kita hancurkan mie keringnya sampai benar-benar hancur Usahakan mie nya ini sedikit halus ya teman-teman Jangan terlalu besar ataupun terlalu kasar Supaya nanti dia menempel di tahunya itu menempel sempurna Dan juga dia bisa bulat sempurna Oke langsung aja kita sisihkan ke wadah terpisah Kemudian kita ambil adonan tahu yang kita buat tadi Kita ambil sekitar 1 sendok makan Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini Nah kalau sudah bulat seperti ini Langsung aja kita celupkan ke dalam mie yang sudah kita hancurkan tadi Seperti ini ya teman-teman Nah kalau teman-teman supaya mie nya itu lebih merakat ke dalam tahunya Teman-teman boleh digoyang-goyangkan lagi Ataupun ditekan-tekan remas-remas Supaya dia benar-benar menempel di tahunya Dan lakukan semua proses sampai selesai ya teman-teman Sudah selesai ya teman-teman Untuk adonan tahunya sudah habis Tapi mie nya masih ada sisa sedikit Dan ini saya gunakan tadi 1 bungkus mie pania Dan ini adalah hasil semua tahu yang kita buat tadi Langkah selanjutnya langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya Kalau sudah panas langsung aja kita masukkan bola-bola tahu keribunya Nah untuk apinya kita gunakan api kecil aja teman-teman Supaya mie nya itu gak gampang bosong Tapi matanya sampai matang sempurna ke dalam Jangan lupa untuk dibolak-balik ya teman-teman Supaya matanya sempurna Dan ini kita goreng sampai warna mie nya itu menjadi kuning kecoklatan Kalau kuningnya lebih tua itu lebih enak lagi Jadi mie nya itu lebih kerenis-kerenis Jadi kalau kita makan tahu mie keribunya ini Dia crunchy di luar tapi lembut di dalam Kalau sudah matang sempurna Warnanya sudah menjadi kuning kecoklatan Langsung aja kita angkar Lalu kita tiriskan ya teman-teman Dan ini siap kita sajikan Oke selesai ya teman-teman untuk resep kita hari ini Jika teman-teman suka jangan lupa untuk bantu share dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax